Kita awal informasi pertama pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Ponorogo menggelar apel siaga pada Sabtu lalu. Kegiatan itu mempersiapkan pengawasan masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara pada pemilihan serentak 2024. Apel siaga digelar untuk memastikan kesiapan pengawas pilkada dalam setiap tahapan penting, termasuk distribusi logistik dan proses pungut hitung suara. Pengawas diingatkan untuk memahami aturan dan undang-undang terkait pengawasan pilkada serentak 2024. Ketua Bawas Pemilu Ponorogo, Bahrun Mustafa, menyebutkan masa krusial pemilihan serentak adalah masa tenang, distribusi logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Yang meminta jajarannya untuk terus mengawasi dan mengawal setiap tahapan demi menjaga transparansi dan kredibilitas pilkada. Masa tenang yang berlangsung 24 hingga 26 November, disebut rawan terjadi pelanggaran seperti manipolitik, propaganda sara, dan penyebaran berita bohong. Oleh karena itu, Bawas Pemilu Ponorogo meminta seluruh pengawas untuk meningkatkan kewaspadaan. Kita mengambil untuk mengawasi terkait dengan salaman terakhir, Bawas Pemilu Ponorogo, yang masih berada di meja administrasi, untuk menutup segera menepati kecamatan yang sudah ditentukan, yang masih menghubungi di sekretariat, segera untuk langsung menuju ke kecamatan sudah diundang. Terima kasih. Dan 307 BKD yang kita undang, selain dari perekonomian BAS. Untuk mendukung pengawasan pada Pilkada Serentak 2024, Bawas Pemilu Kabupaten Ponorogo telah menerjunkan 63 panuah cam, 307 pengawas desa dan kelurahan, serta 1.519 pengawas TPS.